Halo sobat maya, welcome back to my youtube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar sobat maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah sobat maya, di video kali ini saya ingin sharing nih pengalaman saya melakukan pencairan reksadana dana mas stabil di aplikasi Bibit. Nah sebenarnya saya melakukan pencairan reksadana ini bukanlah karena reksadananya nggak bagus ya, cuma return-nya saat ini itu udah nggak semenarik dulu. Jadi saya mau switching aja nih ke reksadana yang bisa memberikan return yang lebih tinggi, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Tentu saja walaupun return-nya itu lebih tinggi, resikonya juga pastinya lebih tinggi. Tapi dari track record-nya semenjak ada di aplikasi Bibit, Sukor Invest Stable Fund ini, manajer investasinya itu lumayan aktif ya dalam rebalancing portfolio. So far kinerja dari manajer investasinya SSF itu oke lah. Nah karena nggak bisa langsung switching nih ya dari reksadana dana mas stabil ke reksadana Sukor Invest Stable Fund, makanya saya harus melakukan penjualan terlebih dahulu. Nah bagi yang pengen tahu cara dan proses pencairan reksadananya, lalu butuh waktu berapa lama, dan berapa sih return yang saya dapatkan selama ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke pertama-tama kita buka dulu aplikasi Bibit. Nah bagi Sobat Maya yang belum pernah mendaftar di aplikasi Bibit, dan mau mencoba untuk berinvestasi di reksadana, bisa mendaftar menggunakan kode referral saya ya, yaitu Sudarsan. Nantinya Sobat Maya akan mendapatkan cashback sebesar 25.000 rupiah yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Oke kita lanjut ke proses pencairan reksadana dana mas stabil. Nah tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya spesifikasi dari dana mas stabil untuk saat ini. Jadi kita scroll ke bawah, lalu pilih reksadana obligasi. Lalu pilih discover more. Dua reksadana teratas kebetulan adalah dana mas stabil dan juga Sukor Invest Stable Fund. Nah disini langsung kelihatan ya untuk perbedaan return-nya. Untuk dana mas stabil, saat ini return-nya itu ada di 5,6%. Sementara Sukor Invest Stable Fund itu di 8,55%. Dari sisi AUM, Sukor Invest Stable Fund ini tumbuh sangat signifikan. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, AUM-nya itu udah bisa menyamai AUM dana mas stabil. Oke karena kita pengen lihat dulu nih spesifikasi dari dana mas stabil saat ini, maka kita klik lihat details di dana mas stabil. Nah bisa kita lihat ya Sobat Maya. Hingga saat ini drawdown-nya itu masih di 0%. Yang berarti belum pernah ada penurunan dalam satu tahun terakhir. Untuk minimum pembeliannya itu masih sama ya, yaitu di 10 juta rupiah. Lalu masih ada exit load-nya juga. Jadi jika kita melakukan investasi di dana mas stabil, lalu melakukan pencairan reksadananya itu sebelum 3 bulan, maka kita akan dikenakan charge ataupun biaya untuk melakukan pencairan. Namanya exit load. Nah charge ataupun penaltinya ini adalah sebesar 0,5%. Jadi pastikan kalau misalnya Sobat Maya emang mau investasi di dana mas stabil, itu adalah uang nganggur yang minimal Sobat Maya bisa tempatkan di atas 3 bulan. Nah untuk alokasi aset dari dana mas stabil, ini saat ini paling banyak di corporate bonds ya, lalu disusul oleh government bonds, dan terakhir di pasar uang. Untuk top holdingnya juga bisa kita lihat di sini. Oke jadi langsung aja kita ke topik kita kali ini, yaitu pencairan reksadana dana mas stabil di portfolio saya. Jadi sebelumnya ada juga reksadana dana mas stabil yang udah saya jual, tapi nggak sempat saya record ya. Nah karena kebetulan kali ini saya ingat untuk record, makanya sekalian saya share yang aja kepada Sobat Maya. Oke pertama-tama kita buka dulu nih portfolio saya di dana tabungan, lalu kita pilih yang alokasi asetnya itu di obligasi. Nah langsung muncul nih portfolio dana mas stabil saya. Modal investasi saya yaitu 20 juta, dan saat ini udah menjadi 20 juta 614 ribu. Atau kurang lebih ritemnya itu adalah sebesar 3,07 persen. Langsung aja kita klik jual. Jadi di sini muncul apa yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pencairan reksadana ya. Sobat Maya bisa baca di sini, kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi saya melakukan pencairan reksadana ini di tanggal 9 Februari sebelum jam 1 siang. Nanti kita lihat ya, cairnya ke rekening bank saya itu dalam berapa hari. Oke ini tinggal kita klik, saya mengerti. Karena saya mau jual semuanya, maka langsung aja ya kita pilih 100 persen, lalu klik jual. Nah khusus untuk pencairan reksadana, dana mas stabil akan muncul notifikasi seperti ini. Yang akan merimain kita ya, bahwa ada yang namanya biaya exit load. Jadi kalau misalnya melakukan pencairan di bawah 3 bulan, akan dikenakan biaya ataupun penalti sebesar 0,5 persen. Jika udah yakin dan emang harus dijual, maka kita tinggal klik aja jual. Untuk langkah terakhir, kita centang di bagian syarat ketentuan, lalu klik jual. Dan proses penjualannya pun selesai. Tinggal menunggu maksimum 7 hari kerja untuk masuk ke dalam rekening. Selanjutnya tinggal ulangin langkah tadi jika mau melakukan pencairan reksadana yang lain. Di sini saya mau melakukan penjualan lagi ya, reksadana dana mas stabil di portofolio yang lain. Nanti kita lihat juga ya, apakah estimasi pencairan dana yang di sini sama dengan dana yang masuk ke rekening kita nanti. Nah jadi saya udah melakukan pencairan reksadana dana mas stabil saya. Caranya sama persis kayak yang udah saya sharing di awal tadi. Jadi tinggal diulangin dan udah selesai penjualannya. Nah jadi kan saya melakukan pencairan reksadana dana mas stabil ini pada tanggal 9 Februari itu sekitar jam 11 siang. Nggak taunya nih sobat maya, di tanggal 10 Februari, dananya itu udah cair ke rekening saya. Asli cepet banget ya. Padahal kan katanya paling cepat itu 2 hari kerja. Eh ini cuma selang 1 hari, dananya udah cair dong. Amazing banget sih sama kemajuan teknologi saat ini. Lalu dana yang masuk ke rekening itu juga sedikit lebih banyak dibandingkan estimasi yang ada di aplikasi Bibit. Mantep banget ya. Kalau misalnya pencairannya memang selalu secepat ini, sepertinya saya akan menambah lagi nih portfolio saya untuk dana darurat dan juga dana tabungan di aplikasi Bibit. Jadi saya sisain aja sedikit uang cash di tabungan high yield ya. Jadi yang untuk bener-bener keadaan dan kondisi arjen aja. Nah sobat maya, demikianlah sharing saya hari ini mengenai proses pencairan reksadana dana mas stabil di aplikasi Bibit. Jika masih terdapat pertanyaan seputar aplikasi Bibit, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Bagi sobat maya yang udah investasi di reksadana, dan lagi investasi di reksadana, share juga dong, apa sih reksadana favorit kalian untuk saat ini? Bagi yang merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah sobat maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax